Pemirsa 10 rumah semi permanen di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat ulah orang dalam, gangguan jiwa yang membakar barang bekas di dalam rumah. Api dengan cepat membakar 10 rumah semi permanen di jalan sawah Leo, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan api yang semakin membesar. Warga yang sedang membantu proses pemadaman kebakaran sempat mengalami luka di pelipis sebelah kiri akibat terkena keruntuhan bangunan. Kebakaran ini diduga akibat ulah salah satu warga yang mengalami gangguan jiwa membakar kain kertas di dalam rumah. Jadi ada orang yang setengah stres lah gitu kan ya. Nah, jadi dia membakar kain-kainan sama itu, sama koran, hingga timbul api, percikan api. Dari rumah siapa sih? Dari rumah sebelah PRT, PRT 2, Pak Ali. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan 24 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Hanyus Maporkan.